Kami juga warga muslim yang ada di Indonesia ini Kami juga Di dalam video ini aku tidak mengatakan Semua warga non muslim itu membenci Orang muslim Dan aku tidak mengatakan semua non muslim itu Menghancurkan mahjid-mahjid orang Islam Ya mungkin banyak dari kalian bertanya Kenapa aku membuat video seperti ini Aku ingin memomongkan atau menjadi Sejarahkan salah satu kejadian yang Brutal dilakukan oleh sekelompok Beberapa orang yang menghancurkan masjid Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di youtube channel berapa bersama aku Sahla Ya apa kabar ke semua teman-teman dari Indonesia Malaysia dari Sabang sampai Marokis Siapa yang menonton video ini Salam harap hal keadaan sehat selalu Dan diberikan rezeki menipa oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bagi kalian sakit semoga dikatakan penyakitnya Dan digantikan dengan kesembuhan yang abadi Oke teman-teman jadi di video kali ini Persis seperti judul apa yang kalian lihat Jadi ini kita ambil video dari Raden Syair Langit Yang mana beberapa hari yang lalu Aku terkabar bahwasannya ada Segerombolan dan sekelompok Orang-orang yang Penghancur masjid Yang berketempatan terjadian di Indonesia Manado Yang jelas aku gak tau Dimana posisi Tempat dan letak kejadiannya ini Jadi di video kali ini Aku ingin sharing video ini Kepada kalian semuanya Bagaimana tanggapan Kalian terhadap video ini Dan bagaimana cara mereka Sekelompok Gerombolan Mereka-mereka yang menghancurkan masjid Ya jadi teman-teman Kita sudah di videonya Langsung aja kita mulai seperti biasa Kita hitung mundur 3, 2, 1, mulai Ini berhutang Ini berhutang Tunggu sebentar Tunggu sebentar Jadi disini ada tulisan Ya mungkin ini Suatu tulisan yang Dicatat oleh Beberapa gerombolan Yang menghancurkan masjid Atau suatu tindakan Ingin menghancurkan masjid Terseterang aku gerem Melihatnya terseterang Kalau aku ada di posisi tersebut Terseterang Nyawa aku relakan Terima kasih telah menonton! Sampai sebelum par itu Salahnya masjid itu di mana? Salahnya masjid itu di mana? Serius Jantung bendara aku Tersarung Terima kasih telah menonton! Ini awalnya semua ada di dalam masjid Tapi karena ada yang Bikin energi di luar Koleh pihak non-muslim Dengan membawa sajam Semua yang keluar Jadi yang di luar ini Awalnya di dalam masjid Jadi ada beberapa Sekelompok tadi Membuat onar Dan di dalam masjid keluar Dengan membawa Senjata-senjata yang Tidak senonoh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menyikapi Penyiksaan Masjid yang dilakukan oleh Sekelompok orang Di perumahan agape Desa Tumaluntung Kecamatan Kauditan Minahasa Utara Pada Nelabuk Tanggal 29 Bulan Januari 2020 Malam ini Tanggal 29 Oh berarti Kita hitungan hari yang lalu ya? Sama jamaah Torikotullahulia Dan mungkin Ada di dalam hati Nurani seluruh Kau muslimin Yang memang Memiliki Keimanan Dan juga Rasa cinta yang kuat Terhadap agamanya Dan juga Rasa kebersamaan Yang harus dijaga Menyatakan sikap Mengecam keras Atas pengerusakan Masjid atau Musola ini Oleh pihak-pihak Yang sangat kurang ajar Dan benar-benar Bisa memancing Perang Saudara Kami benar-benar Mengutuk keras Aksi pengerusakan Masjid atau Musola ini Oleh sekelompok orang Di desa Tumaluntung ini Dan meminta Kepada pihak Kepolisian Pihak yang berwajib Untuk mengambil Langkah yang tegas Dan mengusut Tuntas para pelaku Kasus ini Agar di kemudian hari Tidak terjadi lagi Hal-hal yang sama Jangan sampai Kemarahan umat Islam Terpancing Karena sampai Kapanpun Umat Islam Jika ada Orang Lompok Manusia Atau siapapun Itu yang memang Mau merusak Agama Islam Mau menyentuh Agama Islam Mau menghancurkan Agama Islam Maka tidak pernah Ada satu alasan Untuk membuat Kami tidak melawan Karena Bagi kami Membela agama Allah Itu adalah hal Yang sangat wajib Dan hal Yang sangat sakrah Oleh karena itu Kelompok-kelompok Orang ajar ini Kelompok-kelompok Yang memang Tidak pantas Untuk berada Di negara ini Harus segera Diusut Atau Jika kepolisian Atau aparat Wajib Tidak segera Mengusut Maka Jangan salahkan Umat Islam Jika seandainya Mereka Langsung Dihukumi oleh Umat Islam sendiri Saya berharap Semoga Persoalan ini Segera selesai Karena ini Benar-benar Telah memancing Kemarahan Umat Islam Mobil khusus Yang ada di Indonesia Ini benar-benar Perbuatan yang Sangat biadak Toleransi Yang digaga Di negara ini Tercoreng Oleh sekelompok Orang-orang Kurang ajar Yang benar-benar Terah mencederai Persatuan Dan kesatuan Yang ada Di negara Indonesia Ini Dan saya berharap Juga umat Islam Untuk terus Waspada Untuk terus Menjaga persatuan Dan kesatuan Karena mereka Golongan kafir harbi Dan golongan munafik Akan tertawa riang Dan terus mencari Kesempatan Untuk menghancurkan Agama ini Semoga kita Selantiasa diberkai Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya oke lah teman-teman Jadi video nya Sekitar 5 menitan lebih Jadi ini adalah Menurut aku Suatu hal yang Perbuatan yang brutal Yang sama sekali Tidak mempunyai Itika Dalam kehidupan Maupun dalam Pembelajaran Dari kedua orang tua mereka Jadi Kasus ini sebenarnya Tidak Terjadi sekali Dan dua kali ya Dan aku mau mengupas Salah satu kejadian Yang mana kejadian itu Sekitar tahun 2015an Terjadian di Papua Yang mana Umat muslim yang akan Mau mengadakan Solat air Bisa dikatakan Solat lebaran gitu ya Otomatis Kalau umat islam itu Mengadakan solat lebaran itu Otomatis Ada takbiran gitu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Dan mungkin ada Beberapa Grombolan di Papua tersebut Ya membuat onar Dan membuat usul lagi gitu kan Dan membakar Salah satu Musola atau majid Dan atau salah satu Madrasah itu juga Aku gak tau Bisa kalian share nanti Di google Itu kejadiannya Seperti apa Dan usul kejadian Penghancur majid ini Di Manado Ini harus Ditindak lanjuti Dan kalau bisa Video ini tersebar Sampai ke media-media Sesuai kalian Ini harus Ditindak lanjuti Dengan secara hukum Karena ini adalah Satu memancing Keributan antara Satu sama lain Di dalam video ini Aku tidak mengatakan Semua non-muslim itu Menghancur majid Ya Di dalam video ini Aku tidak mengatakan Semua non-muslim itu Rasis dan membenci Agama muslim Ya kalau memang Anda adalah WNI warga Indonesia Salah-salah Anda Tahu silsila Pancasila yang ada Di Indonesia ini Yang pertama Ketuhanan yang Maha Esa Yang kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab Yang ketiga Persatuan Indonesia Di saat itu Dimanakah akal Hati dan pikiran Anda Ya Kenapa Anda bisa Sewenang-wenangnya Melakukan suatu hal Yang keji seperti ini Kita fine-fine saja Indonesia Yang bermacam-macam Suku dan bangsa Yang seharusnya kalian tahu Bahwa Indonesia ini Bhinika tunggal ikat Bermacam-macam Tapi kita sama Walaupun bermacam-macam Beragama Walaupun bermacam-macam Manusia Kita ini di Indonesia Yang jelasnya Kita ini satu Bhinika tunggal ikat Bermacam-macam Tapi kita satu Saling menolong Saling membahu Menjalin ikatan Persahabatan Kami juga warga muslim Yang ada di Indonesia ini Kami juga Patuh dan taat Akan peraturan Yang ada di Indonesia Baik secara hukum Maupun secara agama Kita saling menghargai Kita di Indonesia ini Bukanlah hanya Satu agama Bahkan banyak beragam Agama yang ada Di Indonesia Kita coba Untuk saling menghargai Kami juga tidak akan Mengganggu Kalau kami tidak diganggu Yang saling menghargai agama Agama saja Lakum dinukum Waliyadin Agamamu Agamamu Agamaku adalah Agamaku Jalani agamamu Dan kami Kami jalani agama kami Marilah kita Indonesia Saling menghargai Saling bahu Membahu Saling tolong Menolong Indonesia Bhinneka tunggal ikat Indonesia itu Bermacam-macam Tapi satu Bagi kamu yang tidak suka Terdiri masjid disitu Seharusnya Pas pembangunan tersebut Anda ada disitu Kami juga agama muslim Tidak akan membangun masjid Tanpa ada prosedur Persetujuan Di wilayah tersebut Kalau memang Anda datang Dari awal Pas pembangunan itu Kami tidak akan membangun Masjid di daerah situ So harapan aku Dalam video ini Siapa-siapa yang Menghancurkan masjid tersebut Agar bisa ditindaklanjuti Secara hukum So aku harap Kejadian seperti ini Adalah kejadian Untuk terakhir kalinya Jangan sampai Untuk terulang kembali Jangan sampai Anda Untuk Membuat orang-orang muslim Bangkit dan marah Kepada Anda Kepada Anda Yang sekelompok-sekelompok Yang menghancurkan Masjid tersebut So jadi saya soal adegan disini Untuk mengundurkan diri Sampai jumpa lagi Di video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you in the next video Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh